Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa erupsi Gunung Merapi kembali terjadi pada selasa sore. Meski demikian BPBD Kabupaten Magelang hingga kini belum mendapatkan informasi dampak hujan abu ke pemukiman warga. Arah barat daya sangat besar, itu rekan-rekan yang di selatan sana harus waspada. Luncuran awan panas erupsi Gunung Merapi terekam oleh kamera CCTV BPPTKG Yogyakarta pada selasa sore. Berdasarkan data, erupsi terjadi dengan durasi 149 detik dan jarak luncur maksimal awan panas mencapai 1,8 km ke arah hulu sungai Bebeng, Kabupaten Magelang. Meski demikian BPBD Kabupaten Magelang hingga kini belum mendapatkan informasi dampak hujan abu ke pemukiman warga. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level siaga. Warga diimbau untuk tidak beraktifitas dalam radius bahaya yang telah ditetapkan.